yang 4 4 Bu Amri yang 4 Bu Amri yang biosintesis biosintesisnya flavon atau isobiosintesis ini kan ini kalau masalah ya denger-denger teman-teman juga ini ya apa namanya ke jurnal, nyari jurnal masing-masing ya nanti mungkin kalau yang berbentuk jurnal kayak Bu Dina yang nomor 5 sampai nomor 6 mungkin nanti aku coba bantu kirim berapa ininya ya apa namanya jurnalnya mungkin yang berkaitan sama ini, sama yang Bu Amri juga yang nomor 5 itu sama kalau ini teman-teman kalau misalkan nyari ini juga ada di internet ya intinya sih kalian mau nyari ya disini ya mungkin aku mau sekedar ini aja sama teman-teman mereview yang kemarin sama sambil jawab pertanyaan disini ya nanti yang dari yang dari Bu Dina juga kalau aku salah aku menerima file ini terkait identifikasi dan ini apa namanya biosintesisnya nanti aku kirim ke teman-teman di Bu Amri ya nanti mungkin perwakilannya nanti siapa disini ya yang Bu Amri Novita atau teman-teman yang lain nah disini kan untuk ini ya pertanyaan pertama biasanya disini jelaskan perbedaan kimia bahan alam dan fitokimia begitu pun Bu Amri bagaimana dua ilmu tersebut dapat saling mendukung kemajuan keilmu keilmuan bahan alam nah coba disini ada yang bisa jawab Mbak ini ikut tutor gak hanya dengerin ya teman-teman harus respon juga biar biar benar paham halo ada yang tahu perbedaannya apa ini kita komunikasi dua arah ya biar 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 ini ya halo teman-teman ini kedengeran gak sih open mic dong open mic dong bisa jawab gak jelaskan perbedaan kimia bahan alam dan fitokimia enggak kita misalkan ada yang salah kita benerin jangan kita sambil nyari jawaban nih apa nih perbedaannya biar teman-teman juga ngelotok nih kalau cuma baca doang kayaknya gak ini juga halo teman-teman apa mas baik apa baik mas apa mbak nih jawab baik safira saya coba jawab ya mas ya gak apa-apa kalau kimia bahan alam itu salah satu cabang ilmu kimia yang membahas tentang senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tanaman atau dari hewan kalau fitokimia itu ilmu yang mempelajari tentang sifat dan interaksi senyawa kimia metabolis sekunder dalam tumbuhan ya itu itu benar jawabannya udah benar ya inti-inti dari ini kimia bahan alam adalah tadi benar ilmu kimia yang membahas tentang senyawa-senyawa kimia bahan alam diantaranya ada hewan tumbuhan kemudian mineral-mineral dan yang lainnya itu masuknya ke kimia bahan alam kemudian fitokimia itu intinya adalah membahas tentang interaksi sama senyawa-senyawa sekunder senyawa yang hanya di tanaman tersebutlah khusus ya itu senyawa metabolis sekunder itu membahas tentang itu ya fitokimia dan itu terkhusus untuk tumbuhan fitokimia itu ya fito jadi untuk membahas ini ya apa namanya metabolis sekunder terus kenapa saling berhubungan kemajuan bahan ilmu bahan alam ya tadi saling berkaitan karena si ilmu fitokimia ini kan tadi membahas tentang metabolis sekunder metabolis sekunder itu biasanya dimanfaatkan teman-teman peneliti atau teman-teman industri farmasi ya atau teman-teman yang lain juga itu metabolis sekunder kayak untuk anti-malaria anti-bakteri anti-inflamasi dan teman-teman yang lainnya nah itu otomatis mendukung lingkup ilmu kimi bahan alam ada pun misalkan ada teman-teman ini kimi bahan alam yang lain misalkan yang dari hewan ini ada spons segala macam yang dari ini ya dari apa namanya laut gitu kemudian untuk ini untuk metabolis aku menanya nih teman-teman jelaskan fungsi metabolis sekunder bagi organisme penghasil maupun organisme yang lain fungsi metabolis sekunder apa nih saya jawab ini gak usah malu-malu ya teman-teman disini kita diskusi disini sebenarnya harapannya di tutor ini bukan bukan lagi ini ya bukan lagi cuma dengerin kayak materi teman-teman yang lain harapannya kalau misalnya ada bingung tadi sebelumnya seharusnya teman-teman disini nanya disini yang harus ditanyain dari yang kemarin-kemarin yang bingung itu apa aja biar aku bantu gitu loh soalnya soalnya kemarin kemarin cuma hanya suruh mengisi materi kan bingung jadi nyabuk mengisi materi ini ya dapatnya sama aja kayak yang review sebenarnya ini kimia bahan alam ini ya kimia organik bahan alam itu masuknya ke makhluk hidup atau organisme itu yang tadi dijelasin kimia bahan alam itu masuknya tumbuhan mikroorganisme yang hidup di laut di udara terus mineral dan hewan itu kimia bahan alam kemudian yang metabolik sekunder itu metabolik sekunder itu masuknya tadi fitokimia itu udah masuk fitokimia tuh ini ada metabolik primer dan metabolik sekunder kalau yang primer itu kayak lemak protein asam nukleat dan sejenisnya dan itu sifat-sifatnya ada di sini yang BMnya tinggi strukturnya sama untuk setiap organisme digunakan sebagai penghasil energi kelangsungan hidup nah kemudian untuk metabolik sekunder nya yaitu yang BMnya relatif kecil kemudian yang khas tadi bilang aku bilang kan ya yang khas dan hanya ada di tumbuhan tersebut misalkan terus ada juga yang jumlahnya sangat minor berfungsi untuk pertahanan diri organisme ini fungsinya teman-teman fungsinya itu untuk mempertahankan diri organisme jadi misalkan ada ini apa organisme lain yang mendekat kayak bunga bangkai itu bunga bangkai bunga yang kucupnya apa ya aku lupa namanya yang dia itu kalau yang berlendir jadi menghisap disangka ini ya makanan kemudian masuk terus ketangkepkan sebagai sebagai pertahanan dirinya atau bunga bangkai juga itu salah satu pertahanan diri organisme tersebut tumbuhan tersebut melawan penyakit kemudian bisa melawan penyakitnya dirinya sendiri untuk sebagai pertumbuhan kelangsungan hidupnya atau hormon juga itu ya kimia ini masuknya fisokimia kemudian ini ya perbedaan bahan alam dan fisokimia tumbuhan hewan berasal dari tumbuhan hewan dan mineral alam lainnya fisokimianya itu zat kimia metabolis sekunder dari tiap tanaman terus untuk fungsinya fungsinya sendiri tadi ada yang sebagai hormon yang tadi sudah dijelasin bagi agen senyawa untuk menarik atau memberi peringatan pada spesies yang lain bagi bahan racun untuk melindungi dirinya sendiri sebagai pertahanan melawan predator yang lain dan merangsang sekresi senyawa-senyawa lain seperti alkaloid terpenoid senyawa fenolik glikosida gula dan asamina dalam tubuhnya masing-masing nah ini untuk peran ekologisnya kan tadi menunggu tumbuhan agen alopati perperanian komisi antraspesies tumbuhan ini contoh-contohnya yang juga bisa di luar kepala lain kimia bahan alam mungkin lebih mikir ke biosintesisnya kalau ya sama ya biosintesis sama ini apa beberapa senyawa contoh senyawa sama ini apa namanya identifikasinya nah untuk bahan alam sendiri ini salah satu contoh tanaman-tanaman bahan baku ya ada di soalnya ibu siapa ya tadi bahan alam untuk bahan baku itu ini ya USP Arapah Berdona sebenarnya enggak usah pakai terpaku pakai di sini sih teman-teman yang pernah dikirim apa dikirim jurnalnya itu juga termasuk atau teman-teman yang mencari tugas presentasi masing-masing itu juga termasuk ya teman-teman dan ini untuk peluang penelitian kimianya tumbuhan tadi bahan alam atau kimia tadi bahan alam kemudian masuk bisa jadi bioteknologi tumbuhan transgenik yang beda terus kulit jaringan kemudian menghasilkan senyawa baru dimodifikasi prekursernya kita lakukan isolasi ini identifikasi itu selalu di sini di isolasi ya teman-teman dilakukan isolasi untuk akar batang kemudian setelah isolasi isolasi nih pakai apa nih pakai LTP biasanya ya teman-teman kalau udah pakai KLT terus pakai kolom kalau nggak pakai kolom kromatografi ini kayak KLTP preparatif ini pakai biasanya kebanyakan pakai kolom sih yang bisa itu kolom ini ya yang silica gel itu ini pakai kolom terus di dipisahin sesuai ini ya polarnya pakai NXN atau ini alkohol kemudian senyawa menghasilkan senyawa umurni ini kalau teman-teman menghasilkan senyawa umurni habis itu di identifikasi ini ini kan isolasi ini apa nih pemisahan ya nah teman-teman tadi kemarin ada yang nanya ada yang bingung mungkin teman-teman jurnalnya bahasa Inggris katanya terus ada pemisahan sama identifikasi bingung nih identifikasi sama pemisahannya teman-teman cari aja nih intinya nih di metodenya ini isolasi pemisahannya apa nih cari nih pemisahannya pemisahannya pakai apa nih itunya aja yang dicari itunya aja pokok itunya aja yang ditranslate coba bisa teman-teman disini ditranslate pemisahannya seperti apa pakai apa udah intinya jadi catat tuh teman-teman ya terus kemudian baru identifikasi nih masih yang senyawapun nih udah identifikasi identifikasi itu apa aja sih biasanya pakenya FTIR HNMR CNMR ya kan terus ada lagi misalkan GCNS itu itu untuk menentukan identifikasi untuk tahu nih strukturnya ada apa gak nih ya kan kita kan secara teori udah tahu nih strukturnya kemudian bener gak apa gak nih penentukan struktur kayak FTIR tereskopi kemudian kalau udah ini kita pengen nih dimodifikasi nih biar antioksidanya atau anti kankernya lebih bagus lagi nih dari yang sebelumnya modifikasi lah dengan penambahan ini dengan penambahan yang lain sintesis kan itu ya ini tahap pemanfaatannya ya dari mau kering serbuk atau bukus tumbuhan obat ekstrak di faksi tadi isolasi isolasinya juga gak hanya isolasi itu ya di ekstrak juga bisa kemudian maksudkan senyawa murni obat sintetik kemudian obat-obat baru ya ini tadi yang glikosida ya glikosida disini itu senyawa metabolis sekunder maksudnya yang berkaitan dengan senyawa gula gulanya mana nih ini gulanya nih gulanya ada 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 1,2,3,4 maksudnya 2 ini inti dari glikosida ikatan gulanya baru ini R nya nih ini senyawa salah sini ya nah ini 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 termasuk gula nih glikon glikon dan ini gulanya tambahan R nya ya ini R nya nih segalanya bisa berbentuk glikon atau glikon gulanya itu bisa berbentuk ini intinya sih gula sih diberikan dengan gula fungsinya sendiri ini ya pada tanaman berperan dalam fungsi regulator dan proteksi pada tanaman pada hewan fungsinya glikosida sangat bervarisi sebagai kardioktif analgesik dan lokal iritan ini ada nih di PPT nya dosen kalian pada manusia fungsinya glikosida sebagai pengobatan harus dibaca sih teman-teman tetap harus dibaca sih sifat fisik dan kimia nya tergantung pada senyawa yang diikatnya berasa pahit manis dan tak berasa tapi sifat fisiknya sifat sifatnya bisa ambil dari tadi yang berbanding apa berikatan yang dinamakan glikosida yang berikatan dengan ini apa struktur gula ya ini salah satu beberapa klasifikasinya yang salah satu sukasifikasinya ini ada glikosida alkohol alkohol ini ini yang glikosidenya gulanya ini juga gulanya ada poliketida poliketida intinya ini ada metil sama CO CH2 sama CO karbonil nah yang disini ini CH3 CH3 nya yang disini kemudian O nya disini yang CO nya disini CH3 disini ini untuk sifat poliketida salah satunya punya sifat non-polar itu pada umumnya bersifat non-polar biasanya pakai pelarutnya nexan klorofom mentilen klorid dan asetat di intinya senyawa poliketida memiliki kerangka dasar aromatik memiliki sifatnya aromatik yang terbentuk dari unit-unit asetil terkondensasi secara linear sebagai asam poli B keto karboxi yang sebagai rantai poli asetil itu sifat-sifatnya nanti teman-teman baca lagi kemudian untuk gunanya bisa antibiotik obat kolesterol bagian anti jamur anti kanker gitu ya banyak ya teman-teman steroid intinya steroid disini 4 cincin 4 cincin steroidnya punya 4 cincin 1,2,3,4 cincinnya 4 tapi bentuknya 6,6,6,5 R nya baru nih sambungan yang lainnya untuk steroidnya untuk sifat-sifatnya ambil ini aja nih punya sifat ini kemudian ini aku belum sampai ini ya untuk steroid nanti aku coba cari tambahan materinya ya dari itu hanya itu nih teman-teman untuk aku lihat baca-baca sih umumnya sih itu terus kalau untuk tambahan nomor 4 nomor 5 itu jurnal teman-teman yang lain itu kan teman-teman ada tuh identifikasi tuh kalau kalian baca teman-teman pasti kemudian ini ya kalkon kalkon teman-teman yang di ini ya yang gue amri kalau misalnya teman-teman belum dapat materi kalkon dari gue amri berarti ini gak masuk nih gak masuk nih tapi boleh dipelajarin silahkan ya kalkon ini ini bahan ininya ada dua ya venil, metil, keton atau bensal, dehin pada umumnya itu baru dilakukan disintesis dengan reaksi kondensasi dengan penambahan H+, atau OHM bahasa atau asam kalau koni ini nanti yang lebih jelas aku kirim terus ini beberapa ini ya penemuan pengertian-pengertian mungkin teman-teman kadang bingung ini fenilic suatu senyawa metabolis sekunder yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil mereka pada cincin aromatik ini juga masuk sifatnya juga nih bisa ini salah satu pengertian juga sih kalau aromatik berarti polar atau non-polar gitu terus terpenuhin suatu senyawa metabolis sekunder yang terbentuk dari unit-unit kerangkat isoprena alkoholid kolyketida ekosider nanti ini PPT aku share ke teman-teman nanti tinggal hubungin disitu aku kirim ke yang ngadain ini kemudian teman-teman ini nanti cuma share dan beberapa materi yang aku kumpulin dari yang kurkumin kemudian piperin gitu untuk itunya itu ya teman-teman kemudian ini bentar ya aku baca lagi itu terus aku pengen teman-teman ini disini teman-teman lagi buka laptop semua apa enggak 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 aku disini pengen ini sih uji coba bukan uji coba identifikasi aku kirimin ini ya mana ya kalian bisa buka ini enggak ini kalian download dulu tuh disitu aku tunggu ini ya teman-teman bisa enggak teman-teman terus kita buka bareng-bareng atau enggak usah download dulu bisa gimana mas bisa oke oke mau download masing-masing buka disana kemudian nunggu hasilnya atau gimana nih kita bahas disini bareng-bareng kalau bahas disini bareng-bareng aku harapannya kalian open mic kalau misalkan tetap ini ya dibuka masing-masing dulu deh bisa bisa download enggak tuh mas mas Muhammad bisa sekarang kalau gitu kita bahas metabolit sekunder ini apa namanya ini dulu apa spons ujian di bakteri spons ini ya aku kasih waktu 5 menit untuk teman-teman baca disini untuk menemukan isolasinya pakai apa atau pemisahnya pakai apa terus kemudian identifikasinya pakai apa ini kalau ini sudah selesai boleh dioper ke satunya kayak yang ini ya ke pperin nunggu ya dibuka aku kasih waktu 5 menit ya 2 2 2 2 2 2 2 emang menit lah cukup 3 menit juga insyaallah cukup dibaca dulu ya teman-teman halo teman-teman gimana coba ini ya kita atau identifikasinya identifikasinya pemisahnya pakai ekstraksi pemisahnya pakai ekstraksi kemudian pemisahnya pakai ekstraksi di sini ekstraksinya dia pakai apa nih bahannya coba kita lihat banyak pakai apa di sini untuk bisa ekstraksi ini senyawanya yuk namanya di sini ekstraksinya pakai apa nih ekstraksi apa nih masyarakat ya betul pakai masyarakat terus pelarutnya ada nih pelarutnya nih pakai pelarut apa seton dengan waktu masyarakat 3x24 jam ini tuh pemisahnya tuh ya intinya pemisahnya tuh dia pakai seton mungkin dia bisa menarik ini ya menarik senyawa intinya itu pakai seton karena dilihat dari sifat kepolarannya ya terus abis itu identifikasinya pakai KLT oke tadi mbak ini ya mbaknya bilang pakai KLT nah KLT ini selain untuk tahu mana ini apa namanya metabolit sekunder atau flavonoid dan lain sebagainya itu itu digunakan KLT nih untuk uji semua bahan alam rata-rata sih pakai KLT sih untuk identifikasi awal tahap screening awalnya kebanyakan sih seperti itu tapi untuk tahu ini itu adalah flavonoid dan lain sebagainya tetap teman-teman harus mencari sumber untuk flavonoid itu biasanya pakai pelarut ini tuh di kisaran berapa sih RF-nya kalau RF-nya udah nemu RF-nya udah nemu baru dibandingin nih wah ini masuk nih ini berarti flavonoid ini baru alkaloid terus selain pakai tadi apa nih selain pakai KLT pakai pelangi nih identifikasinya udah ya itu aja kayak ini ada uji aktivitas antibakteri itu biasanya teman-teman farmasi antibakteri ini untuk teman-teman yang masuk teman-teman ini ya benar-benar bu apa Pak Tatang biasanya dia bikin itu sama Pak Bibi ini hasilnya hasilnya ini ini Mayer ini pakai ini untuk setel apa tadi itu untuk mengetahui steroid fenolik atau apa dragong dragong ini ya ini untuk ini ya respon hambatan tadi ya untuk uji antibakterinya ini dan yang lainnya dan yang lain sebagainya ya ini identifikasinya dia pakai ini ya pakai itu tadi pakai KLT identifikasinya misalnya ekstraksinya pakai maserasi nih terus kalau bingung lagi coba diikuti nih dari ininya referensinya biasanya kalau misalkan ngerjain skripsi itu misalkan bingung nih nyari yang sejalur cari aja yang satu misalkan dan nemuin yang sejalur jurnalnya kemudian dicari tuh dari daftar pestaka itu kan pasti udah sejalur semua tuh dengan riset yang hampir sama dengan yang mau dikerjain itu cara mudahnya sih biar gak bingung nyari di google terus nyarinya tetap eh ketemunya itu lagi itu lagi itu sih caranya terus misalkan udah nemu nih satu sini kemudian selanjutnya udah sejalur dicari lagi di daftar pestaka jalur lagi berarti masuk itu sih cara mudahnya sih mungkin itu informasi tentang buat teman-teman mudah ini ya dari referensi ya sebenarnya ini nih yang kedua nih di PR-in nih oke apa nih pemisahnya pake apa yuk soklet mas ya pake sokletasi ekstraksinya pake sokletasi ya itunya identifikasinya pake apa lagi KLT selain pake KLT pake apa LCMS ya LCMS LCMS gunanya buat yang tau LCMS gunanya buat apa nih identifikasi kayak gimana nih identifikasinya ya LCMS itu gunanya buat mengidentifikasi masa jenisnya ya kalau LCnya ini ini LCnya sendiri kayak apa namanya grafik naik ke atas sendiri atau banyak kalau banyak berarti ada banyak pengotor atau banyak senyawa yang lain kalau MSnya sendiri dari grafik yang naik-naik seperti itu dia ada ininya masanya kan itu masuknya masanya dari yang kita buat nih itu kan itu ini struktur PPR ini ini juga ada di pertanyaannya di Bu Dina cuma Bu Dina punya jurnalnya sendiri yang bahasa Inggris nah harapannya teman-teman disini yang Bu Dina itu perhatiin yang metodenya sama identifikasinya aja tuh metodenya pakai apa tuh instruksi apa kemudian LUNnya pakai LUN apa gitu kan itu baru untuk identifikasinya pakai identifikasi apa misalkan di Masih KLT KLT yang kurkumin itu di RF berapa nah udah carinya yang itu aja baca intinya open jurnal kalau masalahkan ya tapi tetap open jurnal jangan ini tetap harus baca juga jangan baca pas harinya semua kuncinya dibaca sih teman-teman metodenya pakai ekstrasi sokletasi menggunakan barut etanol nah etanol teknis ya 96 nah ini secara itu apakah dimasukin langsung atau ada bandingan berapa-banding berapa nih biasanya dijelasin disini kalau jurnalnya ini nah disini ini dia pakai etanol ya berarti dia pakai etanol pure ya semua pakai etanol kemudian baru disokletasi kemudian setelah disokletasi dikumpulin tuh pakai tabung yang 5 mili tuh yang kecil kemudian barulah di KLT titik-titik ini untuk kalibrasi ini ini disitu sih kalau pemisahan identifikasinya apa biasanya datang-datang disitu ini kalau kemarin ini kan ini ya kalau kemarin apa namanya online itu ujiannya kayak gimana ya kemarin pas UTS ujiannya kayak gini kemarin itu jawab soal sih mas ntar dikasih waktu soalnya SI gitu atau gimana iya soalnya SI dikirim lewat classroom terus kayak misalnya reaksi-reaksi bioscientesis kayak gitu gimana di ini digambar kemudian dikirim gitu iya gambar lewat apa kertas biasa kirim iya kayak gitu mas tapi kalau kayak gitu teman-teman kayaknya bisa mudah ini saranku teman-teman disini ini ya materinya dibaca kemudian ditulis inti-intinya di kertas APS kemudian misalnya biosintesisnya ditulis misalkan ada pertanyaan yang kayak Taji misalkan yang kayak tadi lebih mudah misalkan ada yang sama itu tinggal foto doang kirim mungkin gitu sih kalau saranku itu untuk biosintesis tetap kalian harus baca harus nyari kesimpulan disitu terus materi yang gak ada berarti udah biarin misalkan kalau gak ada yaudah misalkan dari ibunya gak ngirim gak usah itu gak bakal masuk juga tinggal bilang aja misalkan ini gak ada dikirim ke ibu kan ibu juga gak bakal buat yang gak ada untuk identifikasi sih kebanyakan teman-teman dari jurnal yang entah presentasi kalian atau yang ibu Dina dari kirimnya ibu Dina itu terus disini aku kemarin aku punya bukunya ini ini Pak Tatang ini Pak Tatang itu kemarin ada yang jelasin kemana ya Pak Tatang bukunya ini Pak Tatang itu punya ini apa namanya identifikasi bukunya buku fitokimianya Pak Tatang ini ada beberapa suplemen pembuatan Reagan untuk screening fitokimia jadi untuk screening awal kayak uji Mayer status 2DTS Mayer di sumber filtrat kemudian cara membuat region Mayer kemudian untuk dragon drop spray kayak gitu ini kan masuk ke cara identifikasinya juga cari yang cocok yang misalnya jurnal ini terus ini untuk mencari senyawa penolik dan flavonoid pengujian dilakukan dalam tambahan beberapa tersebut dan NOA ini pada ini kesimpulan pada umumnya uji Uji PGA setat gelatin ini aku aku coba kirim ya ke teman-teman nanti aku paling buatin ini aja buat google drive nanti di share ke teman-teman oke mungkin itu teman-teman aku kembaliin lagi ke pemateri pembawa acara bagi kamu apakah masih ada yang ini teman-teman ada yang mau ditanyakan munggu masuk mana tuh sinyal dikit mana ya masuk untuk karakter dan susah nyari nilai standar karena setiap menghasilkan pada umumnya sih bener kalau aku kemarin identifikasi senyawa dengan nilai RF itu seenggaknya ada 2 atau 2 lah 2 sampai 3 jurnal nilai RF nya di sekitar segitu dengan alien yang sama dengan hampir bahannya mirip ya kisaran aja kisaran sekitar itu jangan jauh-jauh soalnya gak ngepas banget misalnya di atas RF nya 6,5 itu gak semuanya 6,5 banget semua ya kadang agak kurang agak naik dikit yang penting jaraknya disitu karena KLT ini sifatnya screening awal dan belum pasti tentunya itu hanya sekedar RF prediksi gitu kan dan agar meminimalisir meminimalisir hasilnya kurang bagus kan otomatis harus ada membanding standar yang lain soalnya standar disini gak ada standarisasi ini sebenarnya ada standarnya standar karena mungkin kalau penelitianya sudah sering dibuat tahu standarnya nilainya tapi kalau penelitianya baru senyawanya baru baru itu susah juga cuma hanya bisa bandingkan jenisnya platform sekitar sini kalau platform itu pada umumnya kalau platform dan lain sebagainya itu pada umumnya ada CRF mas mas Muhammad ada itu terus baru kemudian diuji FTIR ya mas harga saya lupa panggilannya ya mas harga itu nanti tinggal ini aja apa namanya di denivasi sama FTIR nah setelah FTIR kalau misalnya pas dicocok senyawanya sama teorinya kita teori otomatis kita buat dulu nih senyawa yang kita mau tuju nih kalau misalnya pengen sintesis nih senyawa yang kita tuju kalaupun gak sintesis kan otomatis kita tahu dulu senyawa yang sudah ada dimodifikasi kemudian itu tapi kalau penelitiannya secara S3 atau S2 ke atas kalau pengen menemukan hal yang baru itu susah juga karena harus dari sekian titik memang harus diambil salah satu untuk diuji coba kemudian FTIR keluar dia berlandasan yang mirip kalau yang sandarnya gak punya karena memang baru gitu tapi disini gak mungkin teman-teman dikasih kayak gitu kemungkinan teman-teman disini kasih jurnal dan jurnalnya biasanya pasti ada pembandingnya dia coba aja baca satu dua jurnal jurnal yang sama kemudian tulis RF nya dengan LO yang sama tapi harapannya disini teman-teman bacanya jurnal yang dikasih sama ibu Dina atau teman-teman yang cari tugas itu biar lebih paham kan ada beberapa waktu ini kan waktu kita kebanyakan di rumah kuliah online kemudian apa lagi biasanya makan nukas yang skripsi oke skripsi tapi tetap harus ini juga kayaknya banyak masih waktu kosong ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman gimana Mbak Manda ada yang ditanyakan enggak ke kakak yang lain masih ada yang ditanyakan lagi atau tidak gini ya teman-teman munggu kalau bertanya diselajah ini teman-teman kalau teman-teman enggak baca jadi susah nyerapnya saya yakin teman-teman harus baca teman-teman sehingga sekilas atau apa harus baca bahan alam ini kayaknya enggak terlalu susah susah banget sih cuman mungkin agak effortnya harus naik di biosintesisnya kalau misalkan bingung itu kan bahasa inggrisnya coba cari yang indonesianya coba dulu cari internet seorang kemarin aku juga cari-cari ada nemu mungkin beberapa yang aku temukan aku kirim aku masukin google drive tapi itu hanya untuk bantu teman-teman aja ya kalau materinya dari bu dina dan lain sebagainya itu udah ada situ misalnya kurang paham cari yang yang lain gitu itu semuanya ada di kalian masing-masing ya jadi tutorial ini sebenarnya untuk misalkan sebenarnya diadain atas dasar teman-teman ada yang enggak ngerti ini jadi tutorial ini sebenarnya bukan nyari nungguin nyari jawaban ini sebenarnya nyari jawaban soal sebenarnya soal tahun kemarin sebenarnya tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu soal tahun kemarin oh berarti itu permasalahannya jadi kita cari gitu gitu teman-teman jadi sini kayak kayak bukan langsung langsung jadi langsung ada gitu jawaban dan sebagainya teman-teman harus tetap nyari disini kita harus barang-barang nyari tutor nih misalkan belum nemu nih jawabannya barang-barang nyari biar teman-teman juga survive itu tahu gimana ada yang ditanyakan lagi oke kalau gitu cukup ya Mbak Icuk oh iya Mbak Icuk yang kemarin itu yang ketang Mbak Icuk yang gak ada itu berarti gak usah berarti itu kayaknya gak masuk kalau masuk nanti dibilang aja ke ibunya Bu ini kemarin gak ada disampaikan materinya ke sini itu terus yang bahasa Inggris tadi tadi coba misalkan ada yang tanyakan tanya aja ya ke sini ya personal boleh buat bahas jurnalnya yang bahasa Inggris itu tadi intinya cari identifikasi ini aja metode pemisahannya sama identifikasinya pemisahannya pakai apa identifikasi itu-nya itu-nya aja intinya sih itu gak usah dibaca seluruhan gak usah nyarinya itu ya Mbak Icuk mudian ada yang lagi yang kita miliki ada yang ada yang lagi intinya kita kita gak bakal bisa dapat jawaban kalau kita cuma dapat nyarinya yang instant ya teman-teman saya rasa hasil orang hasil orang instan sama hasil orang yang berproses itu beda jauh itu yang dipegang harus dipegang teman-teman selamat menikmati